Intro Halo Football Lovers, apa kabar? Bermain bersama Real Madrid merupakan hal yang diimpikan-impikan bagi sebagian besar pemain sepak bola top dunia. Ada yang sudah mewujudkan impian tersebut dan ada juga yang gagal mewujudkannya sampai pemain tersebut menutup karirnya di dunia sepak bola. Hmm, penasaran kan siapa saja pemain top tersebut? Yuk kita bahas selengkapnya! Yang pertama, Juninho Pernambucano Juninho Pernambucano dikenal luas sebagai pengambil tendangan bebas terhebat sepanjang masa. Ia merupakan salah satu pemain yang pernah bermimpi mewakili tim paling sukses di sepak bola Eropa Real Madrid. Pada tahun 2005, mantan legenda Olimpik de Lyon itu pernah mengungkapkan impiannya untuk bergabung bersama El Real. Saya selalu bermimpi tentang bermain untuk Real Madrid. Saya tidak akan menolaknya. Saya berusia 20 tahun, saya mengunjungi Pernambu dan itu membuat saya ingin bermain di sana. Ujar Juninho Sayangnya Juninho, Pernambucano gantung sepatu pada tahun 2014 saat berumur 39 tahun. Yang kedua, David Rezeguet David Rezeguet adalah salah satu striker Perancis yang paling dihormati dalam sejarah sepak bola. Ia pernah mengungkapkan mempunyai mimpi untuk bermain di Real Madrid. Setelah memutuskan untuk henggang dari klub Ligue 1 Perancis AS Monaco, ia awalnya berharap untuk pindah ke El Real. Namun Juventus malah berhasil menikungnya, tetapi bahkan setelah lima tahun, Rezeguet tidak bisa melepahkan keinginannya bermain bersama Madrid. Semua orang bermimpi tentang mengenakan jersey Los Galacticos, ujar Rezeguet pada tahun 2005 silam. David Rezeguet telah mengakhiri karir sepak bolanya pada 20 Januari 2015. Yang ketiga, Lilian Turam Lilian Turam dipuji sebagai salah satu back terbaik dalam sejarah. Ia juga pernah bermimpi mewakili klub raksasa La Liga Spanyol tersebut. Turam bermain di Liga Papanatas Perancis, Italia dan Spanyol selama lebih dari 15 musim dan merupakan pemain yang paling aktif di timnas Perancis dengan 142 penampilan antara tahun 1994 sampai dengan 2008. Berbicara tentang klub yang dia cintai, Turam Parah berkata, Saya mencintai Real Madrid, padahal ia pernah menjadi pemain Barcelona. Namun itu tidak membungkiri keinginannya bermain di Santiago Bernabeu. Ia mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola pada 27 Juli 2008 setelah mengalami gangguan pada jantungnya. Yang keempat, Robert Pires Legenda ini berbagai bagian penting dari generasi emas Arsenal. Namun, Robert Pires ingin bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2000. Setelah sukses dengan Marseille, Pires berharap menjadi penggawal Los Galacticos di Real Madrid. Tetapi kurangnya minat dari kebendorong yang pergi ke Arsenal, di mana dia memenangkan dua piala FA dan dua gelar Premier League. Impian saya selalu bermain suatu hari untuk Real Madrid dan sekarang saya ingin membuat itu menjadi kenyataan. Ujar Pires pada tahun 2000, yang ternyata tak pernah diwujudkannya. Pada Februari 2016, Pires memutuskan pensiun setelah dilepas oleh klub India Super League Goa pada Maret 2015. Yang kelima, Rafael Marquez Dianggap sebagai salah satu pemain Meksiko terbaik sepanjang masa, Rafael Marquez ingin menjadi bagian dari daftar ikon Real Madrid. Namun, sekali lagi, kurangnya niat dari klub ibu kota Spanyol meredam harapan Marquez. Pada tahun 2003, pemain asal Meksiko tersebut akhirnya menandatangani untuk rival paling sengit Los Blancos, Barcelona, dan kemudian membuat 240 penampilan sejak 2003 hingga 2010. Ini mimpi untuk bermain di Real Madrid. Semua orang ingin bermain di sana, kata Marquez pada tahun 2002 silam. Pada bulan Juli tahun 2018, akhirnya Rafael Marquez mengumumkan untuk gantung sepatu. Nah itulah daftar pemain top yang gagal mewujudkan impiannya berseragam Real Madrid. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan tonton terus video-video terbaru dari kami ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. See you! Terima kasih sudah menonton!